Xio Yan tidak menunjukkan emosi apapun di hadapan mata sentan dari Han Feng. Setelah kejutan awal di dalam hatinya, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya melihat Han Feng ketika dia tertawa. Tidak terduga bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tak terduga. Ini semua berkat kamu, juniorku yang baik. Tatapan Han Feng gana saat dia tertawa. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karenamu. Kali ini, aku akan mengeluarkan jiwamu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian. Mata Xio Yan tidak peduli, dia benar-benar biasa saja oleh ancaman Han Feng. Kemudian Han Feng berkata sambil tertawa. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu, kan? Oh iya, aku lupa orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan awal jiwa. Mengapa? Apakah dia sudah muak kepadamu? Apakah dia tidak berpikir bahwa kamu dapat melindunginya? Hehehe, sekarang setelah aku melihatnya, penglihatan orang tua itu yang tidak bisa mati sama lemahnya seperti di masa lalu. Duar Api hijau tiba-tiba melonjak dari tubuh Xio Yan. Suhu yang sangat tinggi dan menakutkan langsung menyebar ke langit. Api hijau membungkus Xio Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xio Yan luar biasa ganas. Api surgawi. Setelah masalah ini selesai, aku akan fokus mencari api surgawi. Siapapun yang mengalangiku akan mati. Raungan amarah terdengar di dalam hati Xio Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapannya yang sangar ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat baku hantam yang membarah. Han Feng, jika aku tidak menghabisimu, aku Xio Yan akan bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkanmu hidup di dunia ini. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari dasar neraka. Itu membawa raungan yang sulit untuk dihapus karena bergema di atas langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari lembah api iblis dan Han Feng sedikit berubah. Dokter berkejelanjian di sisi Xio Yan terkejut ketika mereka melihat Xio Yan. Sejak mereka berkenalan dengannya, mereka tidak pernah melihat emosi Xio Yan menjadi sekeras dan seperkasa ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah melukai lubuk hati Xio Yan. Kemudian, Xio Yan berkata, Junior benar-benar berani menantang saya. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk baku hantam dengan saya? Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil melangkah maju. Matanya menatap Han Feng dengan penuh emosi yang membara. Tangannya di kepal, layaknya sehitama yang bersiap memukul lawannya tanpa ampun. Han Feng terkejut ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Dia jelas menyadari kekuatan yang bukan kaleng-kaleng dari dokter peri kecil. Segera, matanya beralih ke Xio Yan ketika dia tertawa. Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita ini. Namun, kapan kamu bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi lelaki tua itu. Mata Xio Yan gana saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajahnya mengukaukan senyum ketika dia berkata, Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun saat ini kamu bukan manusia atau hancur, kamu pernah menjadi pil emperor dari wilayah sudut hitam. Karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri. Kata-kata kasar Xio Yan menyebabkan wajah Han Feng menjadi suram. Dia menghirum udara dan menekan amarah di hatinya sebelum tertawa. Meskipun belum pernah bertemu selama beberapa tahun, mulutmu masih sangat lemes. Namun, saya bertanya-tanya apakah kekuatanmu telah berkembang? Jika kau ingin mencobanya, silakan maju. Xio Yan tersenyum. Keganasan di wajah Xio Yan juga perlahan menjadi tenang pada saat ini. Namun, niat baku hantam dalam matanya telah meningkat. Mo Xing Tian sedikit terkejut ketika dia melihat suasana baku mulut di antara Han Feng dan Xio Yan. Dalam hati Mo Xing Tian, akan lebih seru jika mereka berdua akhirnya saling baku hantam. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bertiga bisa baku hantam dengan kami? Han Feng tertawa. Kemudian, Xio Yan berkata, Jika aku bisa membunuhmu sebelumnya, aku secara alami akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk bersikap sombong. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju dibalik lengan bajunya di kepal. Niat baku hantam yang kuat muncul dari tubuhnya. Sementara itu, kedatangan penatua Sukian juga menyebabkan wajah Mo Xing Tian dan Ying San sedikit berubah. Tidak ada yang berani dengan mudah menghalakan elit Dozong. Ini khususnya dalam situasi mencekam saat ini. Kemudian, Xio Yan berkata, Penatua pertama, Mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Spiritual palsu itu sudah menghilang. Karena itu, aku telah mengikuti tanda-tanda yang sudah kamu buat untuk datang ke sini. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Ucap penatua Sukian. Tatapannya langsung menoleh ke arah Ying San. Hilang. Xiao Yan kaget ketika diam mendengar kata-kata penatua Sukian. Pandangannya segera beralih ke arah Ying San. Yang bisa Xiao Yan dengar hanyalah tawa dingin dari Ying San sebelum kaki tua bangka itu dengan kasar menginjak tanah. Gelombang tsunami meletus dari tanah. Segera. Kekuatan seberitual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuk. Ke tubuhnya. Ketika kekuatan spiritual ini kembali. Kekuatan Ying San dengan cepat melonjak dalam waktu yang singkat. Perubahan Ying San ini juga menarik perhatian Han Feng, Mo Xing Tian dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari situasinya kali ini. Sepertinya tua bangka yang licik dan durjana ini berhasil mengulur waktu atas kehadiran mereka untuk berhasil menarik spiritual patsuh ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan baku hantamnya kemungkinan tidak akan kalah dengan Draken maupun Setama. Terima kasih atas semua bantuanmu. Ying San tertawa pada Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Pedenya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Xing Tian terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng dan yang lainnya sebelum tertawa. Semuanya, sekarang bukan saatnya untuk ikut campur atas konflik internal ini. Saya berpikir bahwa semua orang cukup tertarik dengan ludah transformasi tubuh bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bersatu dan mengambil benda itu dari tangan iblis tua ini. Kalau tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, Dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Di mana kita akan pergi dan menemukannya pada saat itu. Soal pembagian harta itu bisa dibahas nanti. Bagaimana menurut kalian? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Mo Xing Tian. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sesaat kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin kotamu memang benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil ludah transformasi tubuh bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Kenapa kita tidak melakukan cara ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan kami untuk menghabisinya. Bagaimana menurutmu? Han Peng tertawa sementara kecerdikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Peng sebelum mengangguk kepada Dr. Pri kecil dan penantua Sookian. Segera, dia menggunakan suara isyarat kepada mereka bertiga ketika dia berbisik. Hati-hati, mereka semua adalah tikus yang rakus. Jangan tertipu oleh taktik licik mereka. Penantua Sookian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya adalah orang yang tulul? Apakah saya perlu diingatkan tentang masalah seperti itu? Xiao Yan tersenyum malu. Ekspresi Ying San tiba-tiba berubah ketika dia melihat bahwa kelompok Xiao Yan sebenarnya menyetujui saran Mo Xing Tian. Sookian, meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian besar ketika menghadapi empat ahli dengan kekuatan yang amazing. Selain itu, ia mungkin benar-benar menjemput ajalnya di tempat ini. Kemudian, Ying San menginjak tanah dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Segera, gelombang air yang deras melonjak keluar dari tanah. Sok-sog Ying San tiba-tiba mundur sementara gelombang air ini menghalangi pandangan semua orang. Semuanya, ayo bergerak. Mo Xing Tian adalah orang pertama yang menemukan tindakan Ying San saat Ying San bergerak. Dia segera mengeluarkan teriakan keras. Setelah itu, anehnya dia muncul di belakang Ying San. Lengan bajunya bergetar dan cahaya kemasan muncul. Segera, itu bergegas menuju tenggorokan Ying San dengan cara seperti kilat. Ekspresi seni dan brutal melintas di mata Ying San ketika dia melihat serangan Mo Xing Tian. Cakar tangannya seperti hancur muncul dari lengan bajunya. Segera, Cakar itu dengan paksa menghantam cahaya kemasan itu. Kotoran, aku akan mengembalikannya kepadamu. Cakar putih Ying San dengan lembut mencentikan belati. Dengan suara jernih yang nyaring, belati itu berubah menjadi cahaya kemasan yang menembus udara saat menembaki Mo Xing Tian. Setelah menembakkan belati itu, tubuh Ying San pergi dan muncul di udara. Selain itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Hehehe, tua bangka, serahkan saja ludah transformasi tubuh bodhisattva. Kalau tidak, kamu bisa pergi dengan aman. Ying San baru saja akan melarikan diri ketika Han Peng melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin kuat yang panas berhampuran dengan keras. Duar, Dengan tergesa-gesa, Ying San mengayunkan tinjunya untuk menangkal angin. Dua angin kencang bertemu di langit dan ledakan tiba-tiba terdengar. Ying San dan Han Peng dengan cepat mundur saat angin menyebar. Kemudian Han Peng berkata, Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah sudut hitam. Keguatanmu memang luar biasa. Hehehe, bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa kamu akan mengalami kesulitan melarikan diri dari baku hantam hari ini. Tatapan Ying San perlahan bergeser. Dia bisa melihat bahwa tiga elit douzong, yaitu Mo Xing Tian, Penatua Sugiyan, dan Dokter Peri Kecil sudah mengelilinginya dan menjebaknya. Mereka berempat benar-benar menutup semua jalur kabur Ying San. Angin bertiup dari langit. Namun, itu tidak mampu menghilangkan suasana tegang. Lima elit douzong muncul bersama. Jenis formasi yang menakutkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah lihat untuk pertama kalinya. Wajah Ying San berubah-ubah saat dia dikunci oleh empat aura. Pikiran dalam hatinya melintas secepat kilat. Sesaat kemudian, Ying San mengepalkan gigi kuningnya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Ambilah dan pergi. Aku akan mengingat dendam hari ini. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia mengeluarkan teriakan marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Ying San bergerak saat kotak giok itu meninggalkan tangannya. Dia melarikan diri dari pengempungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika empat serangan agung dan mematikan tiba-tiba menghantamnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya. Dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan. Bye. Terima kasih telah menonton.